Kebetulan suami anak ada di kajian ini. Boleh gak ngomong kebetulan? Boleh. Buat manusia banyak kebetulan. Buat Allah gak ada yang kebetulan. Artinya buat kita kebetulan itu tanpa ada janji ketemu gitu loh. Oh kebetulan nih. Tapi sama Allah udah ditakdirkan. Maka sebagian orang mengatakan kebetulan ada ustadz nih. Oh Afansat Qadarullah ada ustadz. Memang takdir Allah semuanya. Tapi kebetulan itu ada. Maka Sheikh Salil Fazal menyebutkan. Kapan kita boleh mengatakan kebetulan. Artinya sesuatu yang memang tidak direncanakan sama kita. Itu makna kebetulan. Kebetulan suami anak ada di kajian ini ustadz. Saya dan suami berbeda cara dalam mendidik. Contoh. Saya melarang nonton TV. Suami saya malah ngajak nonton bioskop. Tidak. Saya ajarin untuk hafalan. Tapi ayahnya malah ngajakin main game. Gimana caranya supaya bisa membuat saya dan suami satu faham dalam mendidik anak usaha. Ini salah pilih suami. Betul. Mungkin kita kalau salah jemaah. Salah di awal. Antum salah pilih motor. Salah pilih motor. Mau tukar. Nambah antum jemaah. Hanya kalau seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan. Yang pertama. Istighfar. Kenapa istighfar? Karena salah memilih bapak buat anak-anak. Mungkin engkau ketika memilih itu lelaki karena tampan. Karena fulis. Bukan karena akhlak dan agama. Kemudian dalam perjalanan hidup engkau dapat hidayah. Kemudian mengeluhkan suaminya yang seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Tadi istighfar. Yang kedua. Perlu menyamakan visi dan misi sama suami. Perlu duduk bersama. Mas. Anak-anak ini mau dibawa kemana? Dia tanya sama suaminya. Yang jelas suami punya cita-cita buat anak-anaknya. Maka tatkala nanti suatu saat memang tidak bisa dilanjutkan. Karena tidak ketemu. Titik temu berpisah. Rasulullah SAW pernah. Mendudukkan istrinya yang sembilan. Satu persatu. Dipanggil. Dikasih tawaran. Ya ayuhan nabiyu. Qulli azwajika. In kuntunna. Turidnal hayata dunya. Wazinataha. Fata'alayna umat ti'kunna wa usarrihkunna sarauhan jameela. Di surat Al-Ahzab. Ayat 28. Katakan wahai nabi kepada istri-istrimu. Kalau kalian ambisinya, visi dan misinya itu dunia. Perhiasan dunia. Keindahan dunia. Kata Nabi SAW. Kalian kesini semua. Aku akan kasih pesangon buat kalian. Aku akan kasih nikmat buat kalian duit. Lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Nggak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daral akhira. Fa inna allaha addalil muhsinati minkunna ajran azhima. Kalau yang kalian inginkan itu adalah Allah dan Rasulnya. Dan kehidupan akhirat. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian itu. Pahala yang besar. Jadi sama suami duduk. Suatu saat kalau nggak mungkin. Kalau masih ada harapan bisa diperbaikin, diperbaikin. Tujuk sama suami. Doa. Tulis surat sama suami. Bang tolong baca inilah bang. Minta sama suami. Datangkan ustaz. Ngobrol sama suami. Apa saja usaha. Agar suami visi dan misinya berubah. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah membuka pintu hatinya. Hatha wallahu wa alam. Itu yang bisa anda sampaikan jamaah.